Dalam pertandingan Mobile Legends, pemenang ditentukan dengan siapa yang lebih dulu menghancurkan base lawan. Kalian bisa menggunakan strategi apapun untuk mencapai kemenangan tersebut. Salah satu strategi yang ada di Mobile Legends adalah solo push turret alias split push. Jadi, satu orang dalam tim akan bermain sendiri untuk menghancurkan turret musuh. Ketika masing-masing tim saling bertarung, maka satu orang ini biasanya akan diam-diam menghancurkan turret. Nah, berikut adalah daftar hero yang cocok untuk bermain solo push turret. Hero pertama adalah Aldous yang merupakan salah satu hero fighter yang lumayan populer sekarang ini. Biasanya, player menggunakan hero yang satu ini sebagai seorang offlaner. Dan tentunya, hero ini bisa jadi salah satu hero offlaner terbaik di tahun ini. Berkat kemampuannya yang bisa dibilang, fighter paket lengkap. Aldous punya damage yang sakit ketika sudah mencapai full stack, maka akan menjadi ancaman terutama bagi hero lembek seperti marksman, magi, atau support. Juga berkat shield yang dihasilkan dari salah satu skillnya, Aldous jadi lebih keras dan punya pertahanan yang cukup sulit untuk dilumpuhkan musuh. Kemampuan membersihkan minion dengan cepat tentu juga dimiliki hero yang satu ini. Bahkan, Aldous akan lebih bisa sering melakukan last hit untuk mendapatkan gold lebih. Dengan hal tersebut, selain bisa membuatnya lebih mudah untuk melakukan split push atau solo push turret, bahkan ketika sudah mencapai full stack juga dapat menghancurkan turret lebih cepat. Oleh karena itu, Aldous akan sangat berguna saat bermain solo push turret atau strategi split push sambil mengumpulkan stack. Bahkan Aldous dapat kabur dengan mudah dengan skill ultimate-nya jika terkena gang oleh musuh. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir terkena gang oleh lawan ketika melakukan split push. Yang diperlukan hanyalah sedikit menguasai map awareness dan juga timing yang pas dalam menggunakan skill. Berikutnya ada Zilong. Meskipun hero ini kalah populer dibanding hero fighter lainnya, Zilong menjadi salah satu pilihan yang bagus kalau kalian mau bermain solo push turret. Nah, Zilong ini memiliki skill pasif yang efektif untuk menghancurkan turret dan juga skill ultimate-nya yang bisa meningkatkan movement speed untuk Zilong sehingga hero ini bisa kabur dengan mudah setelah menghancurkan turret. Apabila hero ini dibekali dengan talent a-rival, maka akan menjadi mimpi buruk bagi musuh jika nggak memperhatikan posisi Zilong. Kemampuan attack speed yang dimiliki Zilong dan juga pasifnya yang bisa membuat Zilong lebih cepat dalam menghancurkan turret ini bakalan bikin musuh jadi bener-bener kewalahan. Kalau nggak memperhatikan minimap dan terlalu asik melakukan war. Mungkin cuma player Zilong lama yang bener-bener bisa memanfaatkan kehebatan hero yang satu ini. Dengan attack speed yang sangat tinggi sekaligus lifesteal yang lumayan deras, ini jadi kombinasi yang sangat mematikan terutama kalau Zilong udah dapet semua core itemnya. Selain bisa menghabisi hero-hero squishy berkat burst damage-nya yang tinggi, Tentu kalau udah masuk mid sampai light game maka turret juga jadi salah satu hal yang harus kalian jaga dari aksi hero yang satu ini dalam mencurinya. Apalagi kalau udah pake spell a-rival, maka makin bisa bikin musuh kelabakan. Berikutnya ada Masha. Fighter pendatang baru yang lumayan bisa unjuk gigi dan bersaing dengan fighter lain di meta yang keras ini. Hero ini merupakan hero fighter yang sangat kuat karena skill-nya yang bisa meningkatkan damage dan juga attack speed. Selain itu juga Masha punya 3 lapis darah yang bisa mengecoh musuh. Kebanyakan player biasanya memanfaatkan potensi hero yang satu ini untuk melakukan split push dan fokus bermain objektif. Jadi bakalan jarang nongol di team fight atau duel versi 1. Dengan kemampuan yang dimiliki Masha yaitu menambah attack speed dan juga damage tentu hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengamankan objektif seperti creep, buff, turtle, atau bahkan lord dan juga yang pasti untuk mencuri turret. Masha juga bisa melakukan solo buff dan mencuri buff musuh tanpa takut harus terkena geng. Bahkan Masha juga mempunyai skill yang dapat meningkatkan movement speed. Sehingga hero ini akan sangat mudah untuk kabur setelah mengacurkan turret atau objektif lainnya. Dengan kemampuan movement speednya yang tinggi tentu bisa mempermudah rotasi Masha dari satu lane ke lane lain untuk melakukan split push. Apalagi kalau udah menggunakan spella rival, maka kebanyakan lawan Masha akan mudah terkecoh dengan strategi split push yang dilakukan oleh hero yang satu ini. Ya kita gak tau ya kenapa Masha ini masih jarang yang wakil di meta sekarang. Ya mungkin memang ada, tapi gak sebanyak dan sesering fighter lain. Padahal Masha punya potensi yang sangat besar untuk kemenangan tim kalau bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah berikutnya ada Hayabusa yang merupakan hero assassin yang cukup lincah. Salah satu kemampuannya atau skill yang terkenal adalah bisa mengeluarkan 4 bayangan dan bisa pindah ke bayangan tersebut. Yang gak jarang dengan hal ini musuh akan sedikit kesulitan untuk menangkap hero yang satu ini kalau gak dengan efek crowd control seperti stun dan lain-lain. Tapi kadang menggunakan stun juga masih gak berguna kalau dilakukan dengan timing yang kurang pas. Gak cuma itu, Hayabusa juga bisa membersihkan creep minion atau jalur minion dengan sangat cepat berkat menggunakan skill shurikennya dan juga skill ultimate-nya. Tentunya semakin cepat hero bisa membersihkan jalur minion maka akan semakin cepat juga mereka bisa melakukan farming atau melakukan push atau rotasi ke lain-lain untuk melakukan split push. Nah dengan skill tersebut akan sangat mudah bagi Hayabusa untuk menghasilkan threat musuh. Selain itu Hayabusa juga memiliki kemampuan escape atau kemampuan kabur yang sangat baik tentu akan semakin mempermudah Hayabusa untuk melarikan diri kalau tiba-tiba ada gerombolan musuh yang coba melakukan game. Selain itu juga damage outputnya yang cukup besar menjadi momok tersendiri. Itu ditambah kalau untuk menghabisi hero squishy seperti marksman dan magi yang lagi sendirian. Dan yang terakhir ada sun. Hero ini merupakan salah satu hero mobile agents atau satu-satunya hero yang dapat meng-clone dirinya. Nah kemampuan ini selain bisa bikin memecah konsentrasi musuh juga ketika melakukan push tower hero ini bisa meng-clone dirinya menjadi dua sehingga kecepatan push towernya jadi dua kali lipat lebih cepat. Yang mana tentu hal ini akan semakin memudahkan sun melakukan split push ke lain-lain atau bergabung untuk melakukan teamfight. Skill ultimate sun juga bisa membuat hero ini menjadi tidak terlihat selama beberapa detik. Sehingga ketika turret musuh sudah hancur, sun bisa melarikan diri dengan mudah. Nah oke teman-teman itulah tadi beberapa hero rekomendasi untuk bermain solo push turret dan yang terbaik di meta sekarang ini. Apakah kalian punya pendapat lain atau hero anda lain-lain yang bisa dilakukan atau digunakan untuk melakukan split push? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kasih alasannya ya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!